. Detik-detik jantung militer 22 Israel di rudal Brigade Al-Quds, jeep Zionis jadi kuburan IDR. Simak berita selengkapnya setelah yang satu ini. . Brigade Al-Quds, sayep militer jihad Islam Palestina, menerbitkan video yang menunjukkan pasukan mereka menyerang pasukan Israel di Kalbat 22. Dalam video tersebut, pasukan Al-Quds sedang mempersiapkan serangan rudal melalui celah sebuah bangunan. Di sisi lain, terlihat jeep milik tentara Israel menuju ke Kalbat 22. Al-Quds menargetkan dua sasaran, satu jantung militer 22, pasukan Israel yang berada di lokasi ini menjadi sasaran serangan rudal Al-Quds. Dua jeep tentara Israel, jeep tersebut juga menjadi target serangan. Kecepatan rudal Al-Quds membuat senjata yang digunakan terpental. Diakini bahwa pasukan Israel yang berada di jantung militer 22 dan di jeep tersebut tewas akibat serangan rudal ini. Video ini diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui telegram pada Sabtu, 2 Maret 2024. Insiden ini terjadi di sebelah pemakaman timur di Jabalia. Zionis tewas mengenaskan. Masuk perangkap Al-Qassam ke bangunan berisi bom lalu diledakan. Pasukan khusus Zionis yang mencoba menembus kelingkungan Al-Zaitoun terjebak dalam bangunan yang telah dipasang jebakan. Setelah berhasil masuk ke dalam jebakan, Al-Qassam langsung meledakan bangunan yang berisi jebakan tersebut. Asap mengepul setelah bangunan diledakan oleh militan Palestina. Serangan ini menyebabkan pasukan Zionis tewas dan terluka. Tentara Israel berbondong-bondong seret tank-tank yang hancur, diangkut dari Al-Zaitoun. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melancarkan serangan di Al-Zaitoun untuk menghalau tentara Israel. Serangan ini menyebabkan beberapa tank-tank Zionis mengalami kehancuran. Tentara Israel pun menyeret tank-tank yang sudah rusak tersebut dan membawanya kembali ke Israel. Dalam video yang terekam, terlihat sebuah kendaraan militer menarik sebuah tank yang sudah hancur. Meskipun rusak, tank tersebut masih mampu berjalan dengan baik. Tidak ada tentara Israel yang tampak mengendarai tank tersebut. Sebelumnya, sumber perlawanan Palestina mengonfirmasi peristiwa ini. Mereka berhasil melumpuhkan IDF dengan melakukan penyergapan dan menggunakan alat peledak untuk menghancurkan kendaraan militer. Pesawat tak berawak milik tentara Israel juga ditembak jatuh. Akibat serangan ini, sejumlah perwira dan tentara Israel tewas atau terluka. Setelah berhasil mundur dari lingkungan Al-Zaitoun, pasukan Zionis mengumpulkan kendaraan militer dan membawa potongan-potongan tank. Evakuasi korban tewas dan luka-luka juga dilakukan dengan menggunakan helikopter. Video aksi prajurit Hamas muncul dari bawah tanah mengincar tank-tank Zionis di Al-Zaitoun. Dalam video ini, pejuang tersebut muncul dari bawah tanah dan mengincar tank-tank Zionis Israel di wilayah Al-Zaitoun, timur kota Gaza. Detil aksi tersebut. Pejuang Hamas bersembunyi di semak-semak setelah keluar dari terowongan bawah tanah. Ketika tank tempur utama Merkava milik Israel mendekat, pejuang Hamas berlari mendatanginya. Dengan berani, pejuang Hamas meledakan tank tersebut dari jarak dekat. Nah itulah berita Palestina Israel hari ini, simak terus berita perkembangan Palestina selengkapnya hanya di Dunia Update News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video Dunia Update lainnya, yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video Dunia Update selanjutnya.